oke langkah selanjutnya kita akan membuat view filenya sebelumnya anda saya sarankan untuk melihat tutorialnya bagaimana membuat view file login dari sponsor bootstrap pada kodinitor oke pada youtube yang telah saya buat seperti ini dan juga saran saya juga anda sebaiknya membuka contoh halaman login dari gate bootstrap oke sekarang kita akan lihat caranya gampang saja anda bisa ini melihat view source nya kemudian anda copy semua c itu lalu kemudian ada terletakkan di file view login.vip oke saya sudah membuatnya jadi saya tidak perlu lagi sekarang tinggal sedikit modifikasi oke pertama kali saya akan menentukan judulnya jadi saya melakukan sedikit tambahan kode PHP di sini eko patch name kenapa? karena tadi saya sudah memberikan nama patch name dia dilogin dari datanya oke selanjutnya saya akan memberikan judul ini saya taruh di sini dengan nama PHP echo title oke selanjutnya agar supaya kita tahu atau pengunjung tahu bahwa dia telah memasukkan username email atau password yang salah maka kita berikan perintah seperti ini PHP echo sorry ya echo terus validation validation errors seperti ini oke selanjutnya intinya daripada login ini adalah seseorang memasukkan email dan passwordnya sehingga lalu kemudian PHP akan mengarahkan kepada halaman verifikasi oke kita lihat di sini ada nama login kemudian di sini ada nama verification ini artinya di dalam kontrol login saya harus memiliki sebuah fungsi yang namanya fungsi verification oke mari kita buat sekarang saya sudah membuatnya jadi membuat verifikasi pertama saya mulai dari public function verification lalu kemudian saya buat sebuah model tujuan dari model ini adalah untuk mengambil data dari pada tabel database yang kita buat dari C user sebelumnya oke kemudian yang library itu saya memanggil form validation ingat ketika saya memakai form validation maka sebaiknya maka anda harus menggunakan form helpernya ya jadi ini saling bekerja sama mungkin anda bertanya kenapa saya tidak memakai apa namanya fungsi helper dari table dari form bawaan code igniter jawabannya sederhana saja karena saya lebih senang bentuk dari gate bootstrap itu saja kemudian selanjutnya saya memberikan aturan menyusun rule nya oke disini anda bisa lihat saya menggunakan fungsi form validation itu adalah set rule disini set rule nya adalah email nama email ini harus sama persis dengan nama email yang ada disini oke nah jadi harus anda persis kemudian saya beri nama disininya adalah email ini namanya harus bisa dibaca oleh manusia yang bagian sini nah ini adalah saya menggunakan trim required SSS clean untuk menghindari dibaca ya sebenarnya ini masih lemah tapi lumayan lah ya untuk awalan kemudian yang font validation set rules nya itu saya memakai password kemudian ingat password disini harus sama dengan password tulisan disini ya jadi tidak boleh beda kalau beda tidak akan jalan kemudian yang tapi yang ini adalah nama password ini harus bisa dibaca oleh manusia artinya anda tidak harus sama dengan katanya disini tapi saya lebih suka seperti ini karena lebih bisa dibaca berbeda dengan yang email saya memakai pengecekan daripada password dan email itu dengan menggunakan callback jadi pertama anda tulis callback kemudian dilanjutkan dengan underscore lalu nama fungsi callback nya saya nama fungsi callback nya adalah check username jadi saya buat check username nya nanti oke sekarang kita memeriksa berdasarkan fungsi callback check check username jadi intinya adalah ketika saya sudah memanggil ini maka nanti font validation akan menjalankan pengecekan oke kalau dia apa namanya tidak berhasil font validation nya kalau false maka dia akan memanggil halaman login index login index login itu berarti yang ini anda panggil nah dengan cara seperti ini berarti anda tidak perlu melakukan redirect halaman login sehingga anda bisa mengaktifkan perintah yang ada disini jadi font validation nya baru besar jangan anda kasihkan redirect seperti disini itu jangan kenapa karena redirect refresh akan menyebabkan tulisan daripada pesan error yang ada yang muncul karena ini tidak akan aktif itu sebabnya saya menggunakan disk index disk ini artinya menyatakan fungsi yang sedang berlangsung yaitu fungsi dari kelas dari login sorry maaf tapi kelas dari login selanjutnya kalau berhasil bagaimana dia akan mengarahkan kehaman welcome dan sekaligus saya boleh refresh seperti itu oke sekarang kita melakukan yang namanya fungsi callback untuk membuat sebuah fungsi callback adalah kita beri nama membuat fungsi callback callback oke hmm check username jadi kita akan membuat seperti ini caranya sederhana saja kita buat public function check username kemudian yang saya beri check username itu adalah password kita bisa lihat yang di bagian sini berarti kita copy ctrl c ini kita taruh disini ctrl v ya hmm namanya boleh beda tapi intinya itu adalah password oke tapi saya lebih suka disamain supaya saya bisa paham mana error-errornya gitu itu adalah trik ketika kita melakukan pemprograman kalau ternyata akan jadi kesalahan kita gak mau capek-capek nyari ke gimana oke nah selanjutnya saya memberikan sebuah perintah seperti ini yaitu this sorry saya memberiksa email emailnya itu saya dapatkan jadi email yang disini saya dapatkan melalui perintah input jadi this hmm input input dari postnya itu adalah namanya email oke ini nama email ini tidak nama email yang disini tidak sembarangan harus sama persis dengan nama email yang ada disini gitu jadi tidak boleh berbeda kemudian saya beri nama lagi namanya results results ini adalah hasil daripada pengambilan data model oke tadi kita sudah memberikan data model namanya users maka disini juga harus users tidak boleh beda juga oke kemudian saya beri nama emm di dalam fungsi users itu ada nama fungsi namanya fungsi login kita akan buat nanti tapi sekarang kita buat seperti ininya dulu email password oke kemudian seandainya tidak ada data yang berhasil dikirim jadi resultnya itu maka jadi error tapi kalau sumpamanya ada gimana kalau sumpamanya ada berarti kita akan memeriksanya oke jadi saya beri nama perintah for each for each masing-masing data result itu saya sebut sebagai data oke anda bisa menggunakan nama lain sumpamanya hasil tapi saya sebut seperti itu ya jadi itu masalah trik menulis saja kemudian saya beri perintah this session nah kali ini saya akan membuat sebuah menyusun set baru daripada sessionnya karena session ini akan berguna untuk memeriksa login atau tidaknya jadi saya buat sebuah uid uid disini artinya user data user id ya sebelumnya sudah saya jelaskan videonya oke kemudian ini saya beri nama this session saya membuat sebuah session baru disini namanya user data kemudian ini saya beri nama username username kemudian ini data username oke nah seperti ini kemudian this session ini namanya set user data nah ini yang bagian adalah login oke jadi dengan login ini kita bisa tahu dia sudah login atau belum kemudian kita beri perintah true nah seperti itu oke ini artinya dia benar sudah login nah seperti itu ya kemudian ini saya beri nama return true return true ini nanti akan ditangkap oleh fungsi validation run sebagai true oke beda kalau ini menyatakan bukan ini tidak akan dipakai oleh validation rule karena true disini adalah set daripada login tapi kalau ini nanti yang akan dibaca oleh validation rule jadi tolong dipahami bahwa bedanya true bagian sini dengan true di bagian sini itu gak sama fungsinya oke selanjutnya seandainya dia itu gagal login berarti check username nya akan memberitahu seperti ini this form validation ini saya beri sebuah error set message set message namanya adalah check username oke kemudian saya beri perintah perintahnya seperti ini hmm seandainya dia melakukan kesalahan ya itu bisa aja saya beri sebuah perintah seperti ini ini saya beri huruf tebal b class oke ini namanya text danger class nya class next danger text danger ini akan menyebabkan warna text anda menjadi agak merah ya itu adalah fungsi dari pada adalah class dari pada cat bootstrap anda bisa pelajari di situsnya oke sorry disini bukan username yang saya pakai adalah email jadi saya ganti um password email seperti itu kemudian saya tutup bi nah seperti ini jadi ketika dia nanti akan salah fungsi validation rule akan menampilkan perintah yang ini oke nah saya harap anda mengerti bagiannya yang disitu ya kemudian saya beri perintah return false berarti nanti validation rule akan membaca fungsi um fungsi checkersern ini sebagai false oke nah nah seperti itu kemudian kita save nah tapi ingat membuat sebuah fungsi ini anda tidak akan jalan begitu anda login karena anda membuat sebuah controller yang berbeda yang satu adalah controller dari pada um indeks dari welcome yang satu lagi controller nya adalah controller untuk login nah session nya ini nanti akan beda gak akan bisa ketangkep artinya session ini nanti tidak akan bisa terbaca di session eh tidak akan terbaca oleh controller welcome jadi supaya bisa terbaca anda harus memberikan sebuah perintah yang namanya adalah membangun um construct construct tujuannya adalah supaya dia bisa dibaca public function construct nah seperti ini kemudian saya beri perintah parent ini tidak harus yang bagian parent construct tapi saya suka saja suatu waktu saya bisa mengeditnya oke kemudian ini saya beri nama session ya saya menggunakan perintah PHP sebenarnya nah dengan cara seperti ini ya data session yang saya sudah setting di bagian check username akan terbaca di controller welcome nah seperti itu triknya oke ok 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 ok